Oke, berjumpa lagi dengan saya, channel Skitter Update yang selalu memberikan video-video terbaru tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor dan tentang bagaimana cara pemasangan dan solusi tentang untuk memperbaiki sepeda motor Nah, pada kali ini saya akan beritahukan tentang bagaimana cara pemasangan ring piston ke blok mulai dari bagaimana kita memasang ringnya ke pistonnya dan juga bagaimana kita memasangnya ke bagian silindernya Baik, kali ini adalah motornya motor Supra H125 Jadi, saya akan memberitahukan tentang cara yang benar pemasangan ring ke piston Ya, posisinya sekarang ini ada telah di TMA ini ada bacaannya ini ya Jadi, posisi rang cacing itu itu berada di posisi paling atas Kita harus meletakkan di sini ya meletakkan di sini di posisi atas Caranya seperti ini ya Oke, ini ya in dan posisi atas kemudian setelah in ini di sebelah sini itu bagian ring cacing yang paling bawah ya ini cara supaya awet motor tersebut dan tahan lama ya apalagi kalau jenis Supra H125 ini rawan ya kemudian di antara ring cacing ya ring tipis itu di sebelah sini ya itu di bagian atasnya ya pemasangannya seperti ini ya nah setelah ini kita masuk ke bawahnya ya ke bawahnya seperti sini ya kemudian kita lihat ada ring ini tebal 2 kita harus bisa membedakan ini yang agak kecoklat-coklatan itu bagian paling atas ya yang bagian ini agak hitam sedikit itu di bagian tengah ya jadi caranya adalah ini kan ada ringnya tadi sebelah sini bagian atas dan kita letakkan di sebelah sini ya seperti ini ya seperti ini cara masangnya ya ya pelan pelan ya ini kemudian ring ini di bagian atas kalau seandainya dia ada number atau bacaan itu letakkan di bagian atas ya seperti ini ya oke nah ini akan menjadikan motor tersebut menjadi awet ya kemudian pada saat kita memasang ke blok silindernya ini usahakan dikasih pelumas ya dikasih pelumas oli oli bersih kemudian ini di bagian silindernya juga dikasih setelah itu ini kan ada bacaannya in in ya ini bagian atas berarti yang ada otomatis temeng ini ya jadi ini kita letakkan di bagian atas jadi seperti ini dia oke 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 nah jadi hasilnya seperti ini ini ya ini di bagian masuk ke otomatis temeng ya sedangkan yang ini ke bawah ya jangan sampai terbalik ya jadi seperti itulah cara pemasangan ring piston supra X125 yang awet dan kuat di segala area medan terima kasih terima kasih Terima kasih.